Hai semua ketemu lagi dengan aku Nah kali ini aku mau berbagi resep Cara membuat keripik tempe Dari dua bahan aja ya Ini dijamin anti gagal Caranya juga mudah banget Nanti aku jelasin detail banget ya Supaya hasilnya bener-bener bagus Nah seperti ini Ini ilmunya langsung dari Tante aku yang jualan keripik ya Ini bener-bener berhasil Kalian bisa lihat hasilnya Tuh cantik-cantik banget ya Oke yang penasaran Tonton terus videoku sampai habis Kita siapkan Ini ada tempe yang sudah diragi Tapi masih muda ya atau belum jadi Ini aku beli sih Kalau kalian mau pakai ragi sendiri juga boleh Aku mau yang praktis Jadi ini aku beli Dengan harga Rp10.000 Oke kita siapkan lagi Tempung tapioca Aku pakai 200 gram ya Jadi perbandingannya itu Satu banding satu Oke kemudian kita pindahkan Kedelai yang sudah diragi ya Nah ini aku bersihin Di wadah yang lebih besar ya Kita pindahin Oke Kemudian pastikan tangannya kita itu bersih ya Tidak bau garam Tidak kotor gitu ya Karena kalau kotor Ada bau-bau garam Itu bakalan gagal Jadi tangannya harus benar-benar bersih Nah kita campur Kita aduk-aduk Tapi kalian kalau jijik Boleh kalian pakai Alat ya Seperti centong Atau spatula Tapi itu juga harus Benar-benar bersih ya Oke kita aduk Hingga tercampur merata ya Nah Kita siapkan plastik Dengan tali rafiah ya Plastiknya aku pakai Yang ukuran 10 Ini diikat Nah Kemudian kita masukin Di dalamnya Gitu Bikin keripik tempe itu Susah-susah Gampang ya Gampang-gampang Susah menurutku ya Kalau kita salah sedikit Bisa gagal Tapi kalau kita sudah kuasai Ternyata mudah banget loh ya Ini aku dapat resep Langsung dari tante aku Yang Benar-benar Menjual keripik loh Karena sebelumnya Aku bikin Dengan cara aku sendiri Gagal Dan ini ternyata Hasilnya bagus banget Jadi Aku bagikan ke kalian semua Nah ini dia Kemudian jangan lupa Dipadetin Nah Ditekan-tekan Ini harus benar-benar Padet ya Kalau gak padet Nanti Saat kita ngiris Itu Bakalan Gagal Atau banyak Yang Pecah ya Nah Jangan lupa Dikat juga Bagian atas Oke Nah Seperti ini Oke Kemudian kita gunting Nah Lakukan Hingga Selesai ya Kalau misalnya Kalau misalnya kalian mau pakai plastik yang lebih kecil boleh ya Kalau lebih besar Boleh juga sih Sesuai selera aja ya Cuma kalau yang Besar banget itu Ngirisnya agak repot sih Menurut aku ya Lebih suka yang Gak terlalu besar Seperti ini Nah Tinggal satu step lagi Jadi total aku bikin ini 600 ya 600 gram 400 gram di awal itu Sudah aku bikin Lebih awal Gak masuk di Video Nah ini yang aku bikin Contoh ke kalian Pakai 200 gram ya Nah Seperti ini Dipadetin Jangan lupa diikat Kemudian Kita tusuk-tusuk Pakai tusukan Gigi ya Tusukan sate juga boleh Ditusuk secara merata Ikat dengan rapiah Tali rapiah tadi Kemudian Harus dan wajib digantung ya Seperti ini Biarkan selama 2 hari 2 malam Jangan lebih ya Kemudian Jangan pernah dipegang-pegang Apalagi tangan kalian Bau garam Atau kena apa ya Oke Nah ini hasilnya Setelah 2 hari 2 malam Cakep banget kan Yang sudah aku potong-potong Nah Ini kita potong-potong Aku pakai cutter ya Yang jelas cutternya Cutter bersih Cutter baru ya Isinya itu Nah Kita potong-potong Tipis-tipis Nah jadinya Bulat-bulat Seperti ini Seperti ini Lakukan hingga Habis ya Oke Nah Untuk Hasilnya banyak banget Seperti ini Nah kalau kita beli Mahal banget ya Ini kalau kita bikin Jadi banyak banget Modalnya Cuma dikit aja Tapi Jadinya ini banyak banget Nah ini siap untuk digoreng ya Jadi untuk Bumbu Ini aku cuma pakai 3 bahan Ada Air Kemudian pakai garam Bisa diganti Kaldu bubuk Kemudian Aku pakai Ketumbar ya Kalau kalian mau pakai bawang Bawang putih boleh ya Dialusin gitu Diaduk-aduk Kalau udah larut Garamnya Baru deh Nanti kita masukin Tempenya Kesini Gitu Nah Seperti ini Nah ini siap untuk digoreng ya Cukup untuk dibasah-basahkan Dikit aja Kayak gitu Nah Kita goreng menggunakan Api sedang ya Nah Api sedang cenderung besar ya Tapi jangan gede-gede Gede-gede amat Apinya Takutnya gosong Ini juga irit Minyak banget ya Kalau keripik tempe nih Aku cuma pakai Satu liter aja Ini Sisanya masih banyak banget Jadi dia Nggak ngeresep minyak Sama sekali ya Oke Jangan lupa Dibolak-balik ya Bolak-baliknya Pelan-pelan aja Tuh Cantik-cantik bukan Bulat-bulatnya Sempurna banget ya Kalau udah mateng Tinggal diangkat aja ya Nah Seperti ini Tinggal ditirisin aja Wow Ternyata mudah ya Oke Ini dia Hasilnya Banyak banget Ini pun Belum semua loh Aku gorengnya Masih sebagian Cantik banget ya Ini kalau kita beli 5 ribu Biasanya isinya cuma 6 Tapi kalau kita bikin sendiri Jadi sebanyak ini Dong ya Tuh Cakep banget Ini sebagai Cemilan di rumah Boleh Sebagai Sebagai ide jualan Boleh banget Kalian lihat ya Hmm Keriuk banget ya Oke Semoga ilmunya Bermanfaat ya Jangan lupa Di like Di komen Dan di subscribe Terima kasih